Akhirnya anak muda ini dikasih pinjam permadaninya, terbanglah anak muda ini, jauh-jauh terbang. Dia lihat mulai dari Palestina, tempat yang gak begitu subur, sampai ke tempat yang subur, hijau, pohon bambu dimana-mana. Udah hijau semua, ini udah bukan negara saya ini. Mati tidak pandang keadaan, jangan kira-kira kita bilang saya masih muda belum tentu mati, yang baru lahir aja mati banyak, kadang-kadang lahir belum sempat oe mati. Mati tidak memandang tua atau muda, ada yang masih muda seger buger mati, tapi ada yang sudah tua gak mati-mati. Di rumah sakit dirawat 3 tahun gak mati-mati, anaknya sampai manggil Kiai, dipanggil Kiai tolong Kiai doakan bapak kami. Kami sudah ikhlas Pak Kiai, udah 3 tahun ini gak sembuh-sembuh, disuruhnya Kiai mendoakan bapaknya supaya mati. Kami sudah ikhlas Pak, tolong doakan Pak. Kiai ini pun sebab Pak gak enak, akhirnya didoakanlah Kiainya. Mati, enggak, Kiainya yang mati. Mati bukan urusan kita, mati urusan Allah. Ada orang yang mau mati, enggak mati-mati. Ada orang yang enggak mau mati, mati. Orang muda mati, orang tua mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Jangan dipikir kalau kaya, saya orang kaya gak mungkin mati. Emang malaikat mau takut semua orang kaya. Datang aja jadi cabutnya nyawa, habis. Saya masih sehat, gak mungkin mati. Berapa banyak orang sehat mati, mendadak. Ketabrak kontener, gepeng. Mati. Tapi ada orang mau mati, gak mati-mati. Diambilnya tali timba, dijeratnya lehernya di pohon mangga. Mati, enggak. Patah dahannya, benjol aja cuman. Gak mati. Sebab mati rahasia Allah. Kami yang menetapkan matimu, kata Allah. Nyawamu itu saya yang ukur, kata Allah. Kami yang ukur. Untuk urasan itu, tidak ada yang bisa melawan kami, kata Allah. Kalau datang ajal, sedetik gak bisa dicepatkan. Sedetik gak bisa dilambatkan. Pas saja. Sedetik gak geser. Dimana matinya, biayi ardin tamud. Dimana kau mati, kapan matinya, Allah yang tahu. Semua orang tidak tahu. Semua dalam takdir Allah. Malaikat maut pun gak bisa menggesernya. Baik waktunya, baik tempatnya. Satu hari Nabi Sulaiman sedang mengaji begini. Wah, ribuan rakyatnya ngaji. Ketika Nabi Sulaiman sedang ceramah begini, mengajar. Ada satu orang anak muda dilihatin. Semua orang setengah tua. Pakai baju Arab. Serban hitam. Jubah hitam. Malaikat maut itu pakai baju Arab, Pak. Dalam hadis-hadis. Pakai serban, pakai jubah, Pak. Belum ada hadis mengatakan malaikat maut pakai batik. Belum ketemu saya. Belum ketemu. Saya cari-cari. Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Kalau dalam hadis-hadis, malaikat maut bentuk orang Arab. Pakai jubah, pakai serban. Ada yang pakai jas, pakai topi koboi, gak ada. Dilihatin ya anak muda. Anak muda ini lihat. Ini bapak ini kok ngeliatin saya ya. Dia lihat, buang muka. Dia gak berapa lama lihat. Masih lihat juga. Buang muka lagi lihat. Masih lihat. Dan gak kedip-kedip. Ngeliatin gitu gak kedip. Coba kalau kita dilihatin orang lima menit aja gitu. Gak kedip-kedip gitu. Pasti kita gak enak. Beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dilihatin lima menit, gak enak dia. Kalau perempuan dilihatin lima menit, langsung membasahi bibir. Nah itu sifat perempuan. Dalam bahasa Arabnya tabaruj. Kalau dalam bahasa Inggrisnya estetik. Nilai estetika. Perempuan itu kalau kita liatin. Biar yang liat ganteng. Biar yang liat jelek. Biar yang liat masih muda atau tua gak ada masalah. Kalau kita naik mikrolet. Depan kita ada perempuan. Kita liatin gitu. Nanti dia liat. Ih abang ini liat saya. Dia buang muka. Dia liat. Ih masih liat juga. Ih masih liat juga. Yang keempat dia liat. Mulai membasahi bibir tuh. Liatin terus. Dia buang muka. Ih kok masih liat juga ya. Mulai liat-liat. Dia mulai nyanyi-nyanyi kecil. Aku masih seperti yang dulu. Nah itu perempuan begitu tuh. Liatin terus. Mulai duduknya pun gak enak. Mulai juling matanya. Kalau laki-laki gak bisa digituin. Liat. Buang muka. Liat lagi. Maksudnya apa liat-liat. Hah? Apa liat-liat. Laki-laki gak senang digituin. Kalau perempuan senang. Membuktikan perempuan itu. Napsunya sembilan. Laki-laki napsunya satu. Diliatin gak senang. Nah anak muda ini diliatin gelisah dia. Didatenginya Nabi Suleiman. Hai Nabi. Ada apa? Kata Nabi. Nabi sedang seramah nih lagi ngajar. Aku takut kali liat Bapak itu. Mana? Kata Nabi Suleiman. Itu. Dia liatin kamu. Iya. Udah berapa lama ngeliatin. Saya gak kedip-kedip. Terus. Saya takut sekali. Hai Nabi. Takut kau semua orang itu. Iya. Terus kau mau apa? Mau pinjam permadani. Nabi Suleiman mau terbang. Saya mau jauh-jauh. Mau kabur. Nabi Suleiman punya permadani. Bisa pakai angin. Di perintah angin terbang-terbang itu. Akhirnya anak muda ini dikasih pinjam permadaninya. Terbanglah anak muda ini. Jauh-jauh terbang. Selesai ceramah ini ngaji. Nabi Suleiman panggil Bapak itu. Sini. Bapak itu datang. Kamu siapa? Bapak yang pakaian Arab ini bilang. Saya malekat maut. Buh. Bapak Nabi Suleiman malekat maut. Kok ngeliatin dia saja gak kedip-kedip. Heran saya. Dan catatan saya dia hampir mati. Bentar lagi mati dia. Lah. Lu apa urusannya? Ya tapi matinya gak disini. Jauh. Makanya aku heran sebentar lagi mati. Tempatnya jauh kok. Dia masih disini. Oh kata Nabi Suleiman. Dia sudah kesana itu. Ya dia lagi kesana. Anak muda ini terbang kan. Naik permadani. Dia lihat mulai dari Palestina. Tempat yang gak begitu subur. Sampai ke tempat yang subur. Hijau. Pohon bambu dimana-mana. Sudah hijau semua. Ini sudah bukan negara saya ini. Negara yang banyak bambunya. Dia bilang sama permadani. Angin. Turunkan saya. Turun ke permadani. Sudah aman gua. Sudah jauh dari negara saya. Begitu dia mendarat. Bapak tadi sudah disitu. Disini memang tempatmu mati. Aku pun bingung kok kau masih disana. Rupanya naik permadani. Sini. Samp. Langsung mati dia. Pokoknya kalau sudah ditetapkan Allah. Detiknya gak bisa ditawar. Tempatnya gak bisa ditawar. Saya teringat dulu waktu masih mahasiswa. Ada mahasiswa UI. Mahasiswa pencinta alam. Mapala UI. Norman namanya. Almarhum. Beliau mau menaklukkan gunung Antakwa. Di Argentina. Tim Mapala UI berangkat sana. Berhari-hari gak berhasil. Karena kan disana es abadi ya. Dingin sekali gak bisa. Tinggal dikit lagi tuh. Akhirnya dia bilang. Besok apapun yang terjadi. Saya akan menancapkan merah putih. Di puncak gunung ini. Nekat dia. Udah kedinginan. Yang lain udah gak berhasil. Dia jalan terus. Merangkak, merangkak, merangkak. Beku darahnya. Wafatlah dia di 50 meter lagi. Sampai ke puncak gunung Antakwa. Dengan tangannya masih megang bendera merah putih. Apa yang terjadi. Presiden Suwarto memerintahkan Kopassus. Untuk menurunkan mayatnya. Berapa miliar biayanya itu. Udah lah mati saya. Ya Allah. Mau mati aja susah-susah. Sampai puncak gunung Antakwa sana. Dan harus menurunkannya. Sampai bermiliar uang negara habis. Jangan salahkan beliau. Itu takdir. Paham? Paham? Nah takdir. Kalau kita gak usah lah mati di puncak gunung. Kita mati di tempat tidur aja lah. Enak. Ya kan. Di samping istri kita. Yang paling enak itu mati di pangkuan istri. Rasulullah wafat di pangkuan istri. Di pangkuan Siti Aisyah. Nyaman itu. Kalau bisa sakit dulu seminggu lah. Jadi sempat wasiat-wasiat. Mati mendadak gak enak. Lagi makan keselek mati gak enak. Yang paling enak itu mati seminggu atau dua minggu sebelum mati dia sakit. Jadi dia sempat minta maaf. Sempat istighfar. Sempat tobat. Sempat wasiat-wasiat lah. Kalau mendadak mati kurang bagus. Maka Bapak-Bapak yang mulia ini tentang mati. Tidak peduli siapa. Satu hari Iskandar Zulkarnain. Raja besar. Raja yang besar zaman dahulu itu empat. Dua kafir, dua beriman. Yang kafir itu Namrud. Zaman Nabi Ibrahim. Dengan Bustanasser. Yang membakar dan menghancurkan Palestina. Yang kedua beriman. Yang beriman itu Nabi Suleiman. Dengan Iskandar Zulkarnain. Ditulis di Quran itu. Ya se'alu naka'an Zulkarnain. Bertanya. Merekat kepadamu ya Nabi. Tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu umur 32 tahun. Sudah menguasai dunia. Dari Eropa sampai ke India. Lebar kekuasaan itu sama dengan jengiskan. Tapi umurnya masih 32 tahun. Nah satu hari dia sedang berjalan dengan pasukannya. Dia ditandu. Tiba-tiba tandunya dibanting ke tanah. Marah sekali dia. Dibukanya tabir tandunya itu. Tiba-tiba dilihatnya semua pasukannya sudah terduduk. Di atas tanah. Kuda-kudanya, gajah. Semua sudah tertunduk di bawah tanah. Tidak ada yang bisa berdiri. Lemes. Dan dilihatnya ada satu orang berpakaian Arab. Warna hitam. Jubah serban. Di depan tandunya. Dan dia melihat gemeter tubuhnya. Lemes. Tulang-tulangnya seperti dilolosi. Begitu berpengaruh wajah orang ini. Padahal Raja Zulkarni ini tidak pernah takut sama orang. Perang paling depan dia naik kuda. Melihat orang ini gentar. Dia tanya. Kau siapa? Mananta gitu lah. Kau siapa? Katanya, Ana malakul maut. Aku malekat maut. Dilihat Nabi Sulaiman. Mau ngapain? Lah tugas saya itu cuman satu. Kalau datang nyambut nyawa. Tidak ada lain. Kata Zulkarni. Nyawa siapa? Ini ada ratusan ribu tentara. Nyawamu. Kata Zulkarni. Dia orang beriman. Saya mau mati? Iya. Aduh. Saya minta jangan sekarang lah. Masa di hadapan tentara-tentara saya. Saya ini general besar. Nanti malam aja. Udah sampai kemah. Udah saya tutup pintu kemah. Saya udah di atas tempat tidur. Cabut nyawa saya nanti malam. Tidak bisa bergerak kau dengan aku. Kata malaikat maut. Satu detik gak bisa tawar. Jatuh tempuh. Aku cabut. Suka atau tidak suka? Kata Iskandar Zulkarni. Suka lah. Takdir Allah kok saya lawan. Oke lah. Kalau memang sekarang matilah saya sekarang. Dicabut nyawa Zulkarni. Di depan ratusan ribu pasukannya. Asi klmp. Suka. 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 Terima kasih.